Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi ke channel Bumbang Samedi Di channel ini saya akan membahas Tentang obat-obatan, tentang farmasi Tentang apotek, bisnis apotek Tentang apotekan Dan tentunya tentang isu-isu terbaru Tentunya kesehatan dan dunia kefarmasan Bagaimana teman-teman Pada video part ketiga ini Saya akan membahas Tentang metabolisme obat Metabolisme Oke, jadi Sebelum teman-teman Menyaksikan video yang part ketiga ini Teman-teman silahkan Lihat lagi video yang part pertama Dan part kedua tentang absorpsi dan distribusi Pada video ketiga ini Saya akan menyampaikan pada teman-teman Tentang metabolisme Metabolisme seperti ini Pada video pertama Obat jelas-jelas jelaskan, dihantarkan Video pertama diserap Video kedua dihantarkan Video ketiga dihantarkan Ya, metabolisme ini adalah Perubahan senyawa kimia obat Menjadi Senyawa yang lebih mudah Dikeluarkan oleh tubuh Maksudnya seperti apa? Senyawa yang lebih mudah Dikeluarkan oleh tubuh Oke Nantinya Senyawa itu Sisa obat Karena gini Obat itu Sediaan kapsul Itu tidak semua zat aktif Zat aktif ada pembawanya Ada Kalau di tablet ada pengeras Ada ini dan itu Semoga sebagian Kita bahas pada video selanjutnya Jadi bukan hanya zat aktif Bukan Kalau misalnya parastamol Bukan Mungkin parastamol Ada zat tambahan Yang tentunya sudah aman digunakan Setelah itu Setelah obat bekerja Tadi setelah distribusikan Kan obat di reseptor itu akan bekerja Pada pekerja itu Otomatis ada sisa zat kimia Obat itu adalah zat kimia teman-teman Maka Akan dimetabolisme Atau diproses oleh apa Oleh hati Contohnya seperti ini Saya ibaratkan gilingan Gilingan padi Jadi gilingan padi itu Masuknya berupa gabah Teman-teman tahu gabah sih gak sih Padi yang masih ada kulitnya Oke Yang masih ada kulitnya itu Maka akan masuk ke gilingan Itu keluar akan berbentuk apa Akan berbentuk beras putih Yang nantinya kita masak menjadi nasi kan Kurang lebih seperti itu Cara sederhananya Tapi proses ini berlangsung di hati Jadi Hati ini Sangat kerja yang sangat berat Kerja yang sangat berat Kerja yang sangat rumit Kerja yang sangat vital Dalam tubuh kita pada saat kita mengkonsumsi obat Atau mungkin zat-zat kimia lain Karena semuanya akan dimetabolisme Metabolisme di hati Jadi teman-teman disini jangan pernah sakit hati ya Kalau sempat sakit hati teman-teman Bisa bahaya Sakit hati Apalagi kepada mantan Oke teman-teman kita lanjutkan Metabolisme di hati Perubahan zat kimia menjadi zat yang lebih Tolerin dari tubuh Lebih mudah untuk dikeluarkan kembali Karena obat itu tidak akan Habis atau tidak akan Semua bekerja dan tidak akan Habis dalam tubuh Maka Sisa obat Baik zat aktif Mampu zat pembawa Itu akan dikeluarkan lagi Oleh tubuh Sebelum dikeluarkan Maka tubuh akan Memetabolitnya Dimana Metabolitnya itu adalah di hati Karena semua metabolit terjadi Dalam tubuh Bermuaranya sebagian besar di hati Oke Jadi teman-teman harus tetap menjaga Kesehatan hati Ini benar Kesehatan hati ya Kesehatan hati ada Multivitamin yang bisa digunakan Untuk kesehatan hati Teman-teman silah-silah Referensi dari dokter Ataupun dari apotek teman-teman Dari apotekan teman-teman semua Jadi hati ini Kerjanya sangat Sangat berat teman-teman ya Karena sisa obat yang masuk Udah dihantarkan obat itu Udah pecah dalam tubuh Udah dihantarkan Udah dihantarkan reseptor Rupanya hati ini lima Lima sisanya Jadi Mereka sudah Mampir kesana Sudah mampir kesini Bermuaranya di hati Jadi ini adalah menyeleksi Yang akan menjadikan obat Yang senyawa kimia Senyawa asing tadi itu Menjadi lebih toleran Diterima oleh tubuh Oke Setelah di Setelah dirubah oleh hati tadi Akan seperti apa lagi Ada ganggu teman-teman ya Maaf Saya tag jam 12 malam Jam 1 malam Masih ada orang Warah Oke kita besok Mudah next punya studio Yang aman teman-teman ya Jadi teman-teman Terus tetap Dukung channel ini Oke Kita lanjutkan Setelah tubuh tadi Senyawa kimia tadi Dicerna oleh tubuh Ini dihantarkan ke reseptor Masuk ke hati Untuk merubah senyawa kimia Menjadi salah nyawa Yang lebih mudah Ditoleran oleh tubuh Maka akan dikeluarkan Kembali ke Luar dari tubuh kita Seperti apa pengeluarannya Kita bahas pada video Part keempat Oke Untuk penjelasan Video part ketiga Saya rasa sudah cukup Yaitu tentang Obat Sisa obatnya Setelah dihantarkan Diabsorpsi Di seluruh tubuh Dihantarkan Oleh darah Ke seluruh reseptor Dan seluruh Saraf Atau seluruh penerima Target Penyembuhannya Kalau nyeri ke nyeri Kalau yang lain Seperti apa Ya itu tergantung Tentang indikasi Dari obat tersebut Jadi setelah obat itu Selesai Nanti akan disalurkan Ke hati Yang akan dimetabolisme Senyawa kimia Menjadi senyawa Lebih toleransi oleh tubuh Lebih toleransi oleh tubuh Oke teman-teman Penjelasan tentang part ketiga Tentang metabolisme Saya rasa cukup Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanya obat Tanya obat Salam sehat